Nah disitu akhirnya gue belajar, disitu gue bilang, gue bilang, wah gila keren banget ya, botol bisa sulap pakai botol, ya rokok bisa, pulpen bisa, wah anjir. Cuma apa Ud, lu tau triknya Ud, gue bayar itu 15 ribu Ud, itu tahun 2007, apa 2008 itu, senang banget gue gila satu trik cuma 15 ribu, sedangkan gue sempat beli satu trik, satu alat itu harganya 200 ribu. Botol berubah jadi air putih, ya gue tau dong triknya, cuma pembawaannya Ud, nah lu tau pasti kayak, ini botol airnya, botol ya, set, berubah ya, Demian, ngemasnya itu beda, nah akhirnya gue bilang, anjir, kok cara pembawaan ngemasnya enak banget ya, dia putih, tapi kalau liat Demian kayak, ya mungkin aura dia udah beda kali ya, bagus ya, emang gue bilang, ya menurut gue sih panutan banyak magician, Demian itu salah satu yang the best, Jadi sebelumnya itu gue lebih ke street magician, terus state magician, tapi state magician pun yang gue mainin, kalau untuk gathering, lebih ke mainan close up juga, kayak misalkan water news paper, terus air bone glass, gitu. Tapi dibalik itu, gue tetap terjun di dunia atlet, atau kompetisi. Pertama kali gue terjun ikut kompetisi yang, yang blender kompetisi itu ketika gue tahun 2009, gue ke Malaysia. Iya, untuk ikut international magic extrapagganza di Kuala Lumpur, kalau gak salah. Itu kalau... Dan itu close up. Bentar dulu, itu kalau ikut lomba di luar negeri itu, lu ngeluarin duit sendiri dong? Pribadi. Angkuk, tiket, apa, tiket, hotel, pendaftaran. Semua. Semua. Jadi pokoknya... Kenapa, Ut? Kalau gak menang gimana? Ya, kalau gak menang, gini, Ut. Pertama, mungkin gue mikir gitu ya. Awal dididik gue sama Roli Malau. Pertama kali gue dididik sama Roli Malau. Maksudnya untuk terjun ke asli seni sulap ya. Namanya Manipulasi, namanya Feny Singh. Dia juga suruh gue buka-buka referensi magician-magician luar seperti Topaz, Lance Burton, terus Rick Merrill, terus Peter Murphy. Itu dia selalu nunjukin kayak itu. Bukan dia gak pernah nunjukin, lu coba buka David Blaine. Lu buka misalkan Jason Kay. Bukan. Karena waktu itu mau dididik, gue di stage. Nah, ketika gue mau dididik di stage itu, yang gue selalu lihat itu Topaz. Karena dia bilang gini, tak, daya lu kayak Topaz. Lu ketakilan. Lu gak bisa main diem. Coba dia lu buka Topaz. Nah, udah gue buka Topaz, akhirnya gue pelajar. Nah, di situ akhirnya gue dididik untuk... Dalam kompetisi, jangan pikirin menang kalah, tak. Lu pikirin main lu bagus. Kalau misalkan lu main lu bagus, terus kalah. Yaudah. Tapi main lu bagus. Tapi kalau misalkan lu main bagus, lu menang. Itu bonus untuk lu. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya... 2009, gue ke Malaysia. Ya, karena gue udah punya basic-basic close-up. Akhirnya gue terjunya ke close-up. Kalau gak salah, waktu itu bareng sama Romedal. Romedal ikut di stage, kategori stage. Gue sama Roli ikut di close-up kategori. Nah, karena kita belum tahu seperti apa sih kompetisi yang benar. Di Indonesia udah banyak buat kompetisi. Tapi di Indonesia itu kompetisi itu beda sama luar. Benar yang gue pelajaran dari Demian. Masalah originalitas. Nah, di Indonesia, lu kompetisi sulap. Lu main permainannya si luar sana. Plak-plak. Itu bisa juara. Lu ingat gak waktu itu di salah satu live-nya Dr. Frenos, yang Demian pernah bilang, gue punya rutin original, ikut lomba. Eh, gak ikut lomba, tapi ada lomba yang orang mainin trik orang hampir 90%. Terus dia nanya sama Om Bing, kalau gak salah. Nanya Om Bing. Om, kalau misalnya saya ikut dengan rutin saya, sama dia, kira-kira menang siapa? Menang dia. Betul kan? Ingat kan? Iya, iya, iya. Nah, padahal Demian benar dong. Ini kan ngomongin originalitas. Nah, ternyata kompetisi sulap di Indonesia waktu itu, gak kayak gitu, Un. Belum bisa namanya bisa ngomongin masalah originalitas. Karena bisa dikatakan seni sulap di Indonesia itu agak tertinggal. Agak tertinggal lah. Dari luar, dari luar negeri. Nah, akhirnya apa? Lu tahu yang dimainin Roli Malau ketika kompetisi di luar negeri, di Malaysia, internasional. Lu tahu yang dimainin Roli rutin siapa? Dimainin rutinnya Jen Valarino. Jen Pierre Valarino. Lu tahu Valarino itu main kartu, luar gelas. Nah, itu main gitu. Tapi kalau gue, gue mainin rutin dibikin sama Roli Malau. Gue dibikin rutin, ya memang gak bagus. Tapi itu bisa dikatakan harusnya original. Rutinnya. Karena gue main itu, dari meja kosong, gue dateng, gue bisa ngeluarin piring, gue bisa ngeluarin gelas, gue bisa ngeluarin makanan, ngeluarin wine, sendok, garpu. Tapi mungkin karena ilmu seni sulap kita masih sedikit, jadi, gak bagus banget lah. Maksudnya dilihatnya masih bener-bener harus di asah lagi. Sampai akhirnya gue gak juara, tapi gue liat apa? Gue banyak ilmu, dapet ilmu banyak banget, dari sana, dari kompetisi. Yang lu tahu kalau manipulasi itu cuma begini. Disana, gue bisa liat orang ngeluarin kartu, di tangan kosong, begini, itu tahun 2009. Bukannya begini ya, bukan, bukan, begini nih. Begini, keluar kartu. Iya, begini. Keluar kartu, tek, tek. Gitu loh. Jadi, wajib. Yang gue tahu tuh, keluarin kartunya kalau gak begini, begini, ya kan? Sama tenkai. Ini begini. Iya. Nah, dari situ, di Indonesia belum ada yang tahu. Karena kan kompetisi internasional itu, gak masuk TV, atau gak masuk ke YouTube. Iya. Jadi, gak ada yang tahu itu. Jadi, bahasanya di Indonesia itu, teknik seperti ini yang tahu ketika, siapa yang berangkat anjalah. Akhirnya dapet ilmu itu. Di situ, sampai Jakarta, gue rapin sama Roli, gue terapkan. sehingga akhirnya ketika gue main, ada kompetisi, gue main itu orang bingung. Anjir. Ada ya, ternyata kayak gitu ya? Padahal kita ngopi. Tapi ngopi yang orang belum tahu. Gitu. Nah, di sana gue gak juara, gak sedih. Tapi gue dapet ilmu banyak. Di sini, gue aplikasikan, gue terapkan, teknik-teknik itu di, di kompetisi Indonesia. Dan Alhamdulillah, Roli juara satu mulu, waktu itu. Sampai, kalau gue emang jujur, selama kompetisi, sampai sekarang, gue belum pernah juara satu. Belum pernah juara satu? Belum pernah juara satu. Gue selalu juara dua, juara dua, juara dua. Ya, kalau gak ada tiga, atau misalkan harapan, tapi juara satu, gue belum pernah. Cuma, itu gue gak, 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 gak merasa, apa, gak menyesal. Di situ, kayak membuktikan, tak, lu belum selesai. Waktu lu untuk menjadi seorang seniman, belum selesai. Lu masih harus mencari juara satu. Betul gak? Gue mikir gitu. Takutnya, gue punya temen nih, juara satu mulu. Rutinnya udah mantep banget lah, pokoknya. tapi pencapaian dia udah selesai nih. Ketika mau masuk TV, gak tembus. Pencapaian Magistin apa sih? Juara satu mulu, nasional udah, internasional gak tembus, ada sebuah eksiden dimana akhirnya performanya dia gak bagus lah waktu ketika di internasional. Di TV, dia gak lolos. Yaudah, dia pupus. Akhirnya dia udah berhenti sulap sekarang. yang sangat disayangkan seperti itu. Dari semua itu kan udah lama nih ya, dari 2006 belajar sulap, 2009 mulai profesional, ikut lomba luar negeri, masuk TV, sekarang punya grup berdua. rutin favorit itu apa? Rutin favorit? Nah, berawal dari rutin close up, yang gue bisa dibilang gagal, gak di Indonesia. Tapi kalau di luar gagal. Kalau di Indonesia, sebenarnya itu rutin yang bagus, karena belum pernah ada yang main. Nah, asal lu tahu ya, setelah satu, kan perlombaan itu kan setahun sekali kan di Malaysia itu. Setahun sekali kalau gak salah. Setahun sekali ada. Nah, tahun itu gue ikut di close up bagian itu. Nah, dari peserta itu gak ada sama sekali rutin yang hampir mirip-mirip. Modelnya begitu, gak ada. Close upnya gak ada. Tapi di tahun depannya, ada yang mirip kayak gitu. Kema, kayak gue. Tapi dia lebih bagus banget. Karena mungkin ilmu atau pengetahuan tentang magic-nya itu lebih bagus. Dari Korea, kalau gak salah. Itu ada namanya tea time. Dia pakai meja, dia keluarin kue kecil, snack. Wah, itu banyak tuh. Itu keren banget. Gue yakin sih, gue mikir sama dengan Amar Oli. Kayaknya dia ngopiin lu udah tau. Waktu yang rutinnya. Tapi ini mah orang hebat. Jadi ngopinya emang bagus. Bukan ngopi jelek. Ngopi bagus ini. Karena gue akuin sama Amar Oli. Disitu akhirnya gue bilang, tapi gue gak ada kenikmatan gue main di close up. Ketika gue kompetisi. Gue pengen tampil lebih. Karena waktu itu jaman-jamannya Anhalim, jaman-jamannya siapa lagi itu. Pokoknya banyak dari band-band-band-band Korea, ketika naik, itu magic-band di Indonesia banyak yang ikuti Korea semua. Ikuti mereka semua. Sampai akhirnya gue memilih, gue mikir, rutin apa ya yang kira-kira pas sama gue. Sampai akhirnya gue nemuin satu rutin, itu dibikin bareng juga sama Oli juga. Tapi gue ada beberapa ide-ide. Ada bilang, itu ada original lu tak? Tapi gue ngerasa, ah itu bukan original. Itu cuma pengembangan gue doang. Itu timbel. Rutin favorit gue rutin timbel. Dimana rutin itu yang pertama kali ngebawa gue untuk juara, di kompetisi selama 3 tahun. Kenapa kok? 3 tahun apa? 2 atau 3 tahun ya. Kalau gak salah, 2 sampai 3 tahun gue ikut kompetisi mulu gak pernah juara. Sampai akhirnya rutin itu yang bawa gue juara. Timbel? Nasi timbel? Timbel. Bukan nasi timbel. Timbel itu yang kayak topi-topian segini. Bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, bisa jadi 4. Sebenarnya hampir sama kayak manipulasi bol. Multiplying bola. Tapi ini bukan multiplying bola, ini timbel. Nah itu banyak. Itu gue kembangin dari kartu, terus gue masukin ke kartu. Habis itu gue punya kostum gue dulu, itu jazz itu ada kancing, 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 kancing. Kancingnya satu warna nih merah semua. Nah ketika gue giniin, kancingnya berubah warna semua. Itu rutin favorit gue. Tapi ternyata berkembangnya waktu, makin banyak yang bagus-bagus. Nah salah satunya waktu itu masih jaman Hanif. Pajok belum datang ke Jakarta, tapi belum mumpuni. Jadi sayangan gue dulu adalah gue, Roli, sama Hanif. Roli akhirnya memutuskan untuk istirahat dari kompetisi. Akhirnya gue sama Hanif. Semua kompetisi gue ikutin. Dan kita ngejar adalah state magic-nya. Manipulasi. Di situ akhirnya gue cinta banget sama manipulasi. Atau kabaret. Itu gue cinta banget. Akhirnya yang close-up-closep gue mulai upas. Tapi gue gak putus update. Gak putus update masalah close-up-closep terbaru gue gak putus update. Karena waktu itu kebetulan yang gue cerita tadi tuh yang masalah magic shop. Itu dua tahun di situ gue. Nah, yang punya magic shop itu diajak kerja. Masuk ke namanya pustaka lebah. Si Pak Benny itu. Nah, kata dia daripada ini magic shop tak tutup, lu mau gak tak jaga. Lu jualin alat sulap di sini, jualin alat sulap gue juga. Akhirnya gue buka lah barang Pak Benny itu. Jadi gue harus update doang close-up karena kan waktu itu kan paling gampang jual alat-alat close-up kan. Coinbyte, terus coin switch, coin, banyak lah. Jadi gue selalu update dari situ. Tapi gue tetap pelajarin gak salah state magic itu. Si manipulasi, si ilusi gue belajarin. Cuma ilusi udah tau sendiri dong, alatnya kayak gimana harganya. Akhirnya gue lebih mengutamakan manipulasi. Nah, manipulasi itu dulu gue mikir adalah salah satu genre dimana modalnya tipis. Karena lu tinggal lu mau main apa? Mau main buku, manipulasi buku. Lu cuma modal buku. Tapi yang lu yang lu perhatiin kan bagaimana teknik-teknik buku hilang, terus jadi dua, terus tiba-tiba jadi empat. Itu kan teknik. Itu gak terlalu mengeluarkan banyak biaya seperti kita ilusi. Itu. Nah, udahlah. Berjalan waktu akhirnya gue sangat mencintai dengan rutin gue. Rutin si timbel itu. Berjalannya waktu gue mencoba untuk rutin yang lain ternyata skill gue belum terlalu cukup untuk memainkan gue udah punya berapa rutin ya Ud. Gue ada berapa rutin gue sering dibuatin sama roli. Roli itu untuk buatin rutin tuh rutin kompetisi itu gila sih menurut gue. Karena udah terbukti dari beberapa murid-muridnya dia itu hasilnya jadi semua. Dan juara-juara semua. Ud. Ud, gue minum ya Ud? Iya, seluruh-seluruh. Mau minum, mau ngefeb, tempat gue mah aman. Tapi kenapa harus sulap, Bang? Ini balik lagi pertanyaan. Kenapa harus sulap? Kenapa harus pilih sulap? Kenapa harus pilih sulap? Kenapa lo kan sempat sadar ya sulap mahal. Ragu lah. Iya kan? Iya, betul. Beli juga masih pakai duit kuliah. Kenapa harus sulap? Padahal lo tahu ini mahal. Latihannya panjang. Susah. Dulu gue bilang untuk orang-orang yang tiba-tiba terjun ke seni sulap itu gue bisa bilang orang-orang bodoh. Gue bilang orang bodoh kenapa? Ini seni yang harus lo pelajarin dan gak bisa cuma sebentar lo pelajarin. Lo harus lama. Ini seni yang bisa mengeluarkan banyak biaya. Setuju bagi ini. Gue ngerasa kayak gue sebenarnya gak mau milih ini. Dia magic yang milih gue. Gue kayak ngerasa etap, ayo letap. Ayo ikut cek cek magic ini. Jadi kayak gue ketarik. Tapi gue sadar emang iya. Ya gue harus bohongin keluarga gue. Uang bayaran kuliah itu harus gue pakai buat li sulap. Bodoh kan? Tapi kenapa akhirnya gue terjun ke seni sulap? Akhirnya gue mikir gini. Awalnya gue emang ngakuin. Banyak semua magician pasti awalnya itu adalah coba-coba. Maksudnya coba-coba adalah hobi. Selalu bilang hobi dong. Lo main sepeda kenapa? Hobi. Semua. Semua. Seni pun dibilang hobi. Lukis. Lo suka sulap kenapa? Hobi? Apalagi tembak. Seni tembak gitu. Atau panahan. Banyak lah sebenarnya seni-seni yang awalnya itu dari hobi. Nah, tapi setelah akhirnya merasakan adanya namanya dapat uang, dari dapat uang, akhirnya kayak, oh ini bisa ya jadi profesi ya? Dulu gue gak gak nyangka kalau misalkan itu bisa jadi profesi. Sekarang lo bayangin gue sekali, pertama kali dapet job itu dapat 50 ribu bagi 5. tapi kan berarti kan gue nyadar, oh ini bisa dibayar ya? Gitu loh, gue gak rasa, oh ini bisa dibayar. Sampai akhirnya gue berjalanan waktu, gue buka magic shop. Dibuka magic shop itu, oh ini bisa menghasilkan juga loh. Gue bisa dapat duit. dan gue sempat merasakan pemasukan yang banyak dari sulap saat The Master season pertama. Wah itu, itu kacau. The Master season pertama itu kacau banget. Itu bikin pesulap kaya raya, yakin gue. Magic shop aja yang kecil bisa jadi banyak uang ya. Pesulap yang gak terlalu terkenal bisa dapat banyak job. Dan, gue akhirnya ngerasain namanya, karena gue waktu itu ke Semarang, itu ada show, ada launching laptop Dell. Lo tau, karena gue gak tau harga magician, dan gue ngerasa, kayaknya udah cukup nih bayarin. Lo tau, gue bertiga, gue bertiga ke Semarang untuk show di acara launching laptop Dell dibayar berapa, 500 ribu. Hah? Semarang. Bertiga. Udah termasuk hotel? Hotel PIKI. Gue, saking gue gak ngertinya kaya gitu, Ud. Terlalu dikasih hotel, gak usah mas. Saya nginep di kosan temen saya, ada di Semarang. Gue itu, temen gue yang dua orang, jadi sih oke oke aja, karena emang zamannya waktu itu masih bodoh, Ud. Masih bodoh. Bertiga, yang satu main stage, yang dua street magic. 500 ribu berangkat naik kereta ke Semarang. Ya, tapi itulah keluh kesah, keluh kesah. Gue pertama kali gue seni sulap ya, tapi akhirnya gue nyadari ternyata, oh, karena, karena hal-hal seperti itu yang bisa bikin gue bertahan di seni sulap. Jatuh bangunnya gue merasakan seperti apa, akhirnya gue pilih, oke, gue akan stay di sulap. Pro kontra dari keluarga, ada dong. Gue pengen anaknya punya pemasukan yang jelas tiap bulannya berapa. Sedangkan di sulap, gak jelas. Gue di magic shop juga gak jelas. Tapi sempat nyokap gue menyadari waktu jaman The Master tinggi, itu sehari tahun 2000, The Master itu 2009 atau 2008 ya? Antara 2009 dan 2010. Nah, itu sehari pemasukan gue 500 ribu bersih per hari. 500 ribu bersih paling kecil 500 ribu sehari. Nyokap gue melihat pemasukan, maksudnya apa yang gue lakuin ke rumah, ke keluarga gitu, oh, dia punya uang. Sampai akhirnya jatuh, nyokap gue minta untuk kamu gak mau kerja kantoran? Kamu gak mau dapat gaji yang jelas bulan? dan akhirnya berantakan kuliah gue dari sini sulap. Itulah yang akhirnya menjadi salah satu faktor nyokap gue gak setuju gue jadi sulap. Kuliah gue telat sampai dua tahun. Jadi, gue tuh lulus itu enam tahun kuliah. Gue semester itu gue gak ngapa-ngapain. Padahal tinggal skripsi doang gak ngapain. Gue cuma show, show, show. Wah, itu akhirnya gue perahalin. Sampai dosen pemimpin gue capek. Sampai bilang ini, put, saya tahu kamu ada show sulapnya. Tapi selesai dulu lah kuliahnya. Habis itu baru. Nyokap gue juga bilang, kelarin dulu kuliahnya. Ntar kamu selesai kuliah, lulus, sulap lagi gak apa-apa. Ngerasa kayak, wah, disetujuin nih. Gue kelarin kuliah gue. Lulus. Dengan nilai yang cukup lah menurut gue. Dari situ gue kira nyokap gue udah oke. Ntar enggak oke. Suruh kerja, tetap suruh kerja. Gue pernah ngelamar. Tapi itu posisinya gue udah terjun di seni sulap ya, Ud, ya. Gue udah bisa menghasilkan show atau udah dapet job lagi. Dan waktu itu job gue, street magic gue itu, gue diharga 2 juta. Mahal lah, pokoknya street magic gue lah. Karena itu doang yang bisa gue jual, Ud. Begitu loh. Gue kayak, gue mikir dulu sulap itu mahal, gitu. Jadi gak bisa ngasih harga murah. Ya itu udah selama beberapa tahun. Nah, akhirnya nyokap gue, gue pengen nyenangin hati nyokap gue doang selain lulus. Akhirnya gue beneran ngelamar, Ud. Gue ngelamar di asuransi. Di daerah, itu daerah mana ya? Tamrin, kalau gak salah. Eh, Tamrin bukan ya. Nah, itu akhirnya pokoknya gue ke situ, Ud. Gue ngelamar, Ud. Eh, di Sudirman. Sudirman. Di Sudirman. Lo tau gajinya berapa, Ud? sebulan? 1,1 juta. Wah, gedean culap. Nah, itu. Itu. Lu bayangin. Lu show. Misalkan lu, gue dapet street magic, paling kecil misalkan gue dapet 1,5 juta. Itu 3,30 juta. Mungkin sampai 1 jam. Ini, lu kerja di asuransi. Satu bulan, 1 juta seratus. Wah, Allah. Akhirnya gue, wah, gue bilang sama nyokap gue, apaan ya? Padahal diterima. Terus gue bilang sama nyokap gue aja. Lu bilang, gimana? Habis interview, terus udah dapet kabar. Udah, Bu. Tapi gak dapet, Bu. Gak diterima. Padahal gue diterima, Ud. Akhirnya gue, ya, dari situ gue kabur dari rumah. Gue setahun kabur dari rumah. Gue ngekos. Ngekos itu sebenarnya kabur dari permintaan nyokap gue yang kerja bulanan atau kerja kantoran. Nah, gue cabut tuh. Gue cabut tahun 2000, 2013 kalau gak salah. Dibut dari rumah. Nah, di situ gue sempat bantuin Romedal Show. Gue bantu jadi Romedal Show. Waktu itu show, kalau gak salah, di Ancol. Itu jadi jadi ini ya, Ud. Jadi talent lah. Jadi talent. Bayarannya masih oke waktu itu. Nah, ternyata Romedal krunya itu ada yang cabut. Karena Dwi Montero punya kru. Krunya kerja ke Romedal. Nah, Mas Dwi buka magic shop. Yang jaga krunya ini. Ditarik. Akhirnya kurang. Nah, gue diajakin. Gue sempat mikir gini, Ud. Lah, kan gue udah jadi magician ya. Gue udah punya rat sendiri gitu. Sekarang gue turun jadi asisten atau jadi kru. Gitu loh, Ud. Gue sempat mikir gitu. Gue sempat kayak idealis lah. Itu gue bilang idealis. Tingkat tinggi. Buset, gue udah capek-capek. Jadi magician. Udah punya ini. Maksudnya gue jadi kru. Akhirnya gue disitu mikir. Gak ah. Terus ditanyain lagi. Tak, gimana? Gue mikir. Apa iya? Gak apa-apa kali ya? Buat ilmu-ilmu. Gue pikir gitu, Ud. Buat. Karena gue dulu gak punya. Gak kenal siapa-siapa. Maksudnya magician gue cuma roli. Dari roli-roli gue dikenalin ke duniaan tero. Udah cukup. Gue gak tau musikin yang lain. Ke magician-magicin yang lebih senior lah. Akhirnya gue mengiakan untuk jadi kru-nya roh medal. Ternyata pemikiran gue yang selama ini gue pikir red. Gue udah punya red gitu. Gue udah punya harga di sulat. Salah tuh. Salah semua. Akhirnya gue banyak ilmu yang gue dapat dari barang roh medal itu. Nah sekarang kalau misalkan gue berapa tahun nih gue ikut sama roh medal. Gue gak salah 4 tahun deh. 4 tahun gue sama roh medal. Banyak yang gue pelajarin dengan roh medal itu menurut gue salah satu magician yang gila. Gilanya tuh gini, Ud. Dia itu gak mempertahankan krunya untuk jadi kru terus. Enggak. Dia ngebantu krunya itu untuk naik. Kalau misalkan bisa jadi artis, lu bisa gue coba tuh jadi artis. Gitu, Ud. Baik banget, Rom. Gue ngerasa kayak gila. Ini gue alhamdulillah gak salah deh jadi kru magician. Ini orang baik banget. Banyak ilmu yang gue pelajarin dari dia. Sampai akhirnya gue terjun ke... Sampai gue diajak sama Dino. Dia ajak sama Dino untuk... Dia bilang gini, gue kenal Dino itu dari The Master. Gue dulu benci banget Ud sama Dino. Puset. Lu kalau nonton The Master, gue bilang gini. Ini orang kagak... Ada skill-nya tapi petakilan banget sih. Anjing narsis banget. Wah, gue dulu benci banget sama Dino. Ternyata bener. Ketika lu benci sama orang, lama-lama lu bisa suka sama orang. Ternyata gue sama Dino itu agak nyambung cara bercandanya, cara mikirnya itu kadang suka nyambung buat nyata sama Dino. Akhirnya dia ngeliat gue yang petakilan juga. Waktu itu udah di The Master, udah di The Master. Bareng sama Boris kan. Ya, udah sama The Master tuh udah bareng sama Boris. Nah, terus mungkin waktu itu dia gak naik-naik kali ini. Si Duo Dibor itu gak naik-naik kali ya. Atau gue gak tau gimana. Akhirnya bikin lagi duo. Ngajakin gue. Bikin duo-duo. Lucu-lucuan. Waktu itu, gambar jobat belum ada tuh. Di Indonesia tuh gambar jobat sedikit banget yang tau. Yang tau cuma orang-orang yang... Luar negeri. Iya, orang luar negeri. Indonesia tuh sedikit banget. Orang Indonesia taunya Duo Dibor. Slap komedi Duo Dibor. Ya, gue juga... Di Dibor. Iya, kan? Iya. Nah, udah tuh. Dari situ... Ngajakin gue. Gue bilang gini. Karena gue itu waktu itu udah terjun di Dunia Sulap. Itu gue udah berapa tahun di Dunia Sulap. Udah sempet kompetisi-kompetisi. Terus udah show-show gitu. Nah, terus gue bilang. Ayo, boleh-boleh. Mau kayak siapa nih? Gue bilang. Gue mau ke Pen & Teller. Wah, Pen & Teller siapa sih yang gak mau ke Pen & Teller gitu? Itu orang. Dua orang jenius itu menurut gue. Eh, dia gak milih itu. Dia bilang. Jangan, jangan kayak Pen & Teller. Susah. Terus gue kayak siapa? Kayak gambar coba. Anjir. Sulapnya dimana, Bang Ke? Gue mikir gitu. Sulapnya dimana? Yaudah, kalau lu gak mau, yaudah gak apa-apa. Gue sama Sony. Sony itu anaknya Tom Handi. Kakaknya Rizuki. Yaudah, kalau lu gak mau, gak apa-apa. Gue sama Sony. Terusnya, seterah-seterah. Akhirnya gue kayak pupus gitu. Oh, yaudah deh gak apa-apa deh. Akhirnya gue terjun ke si duo magic ini. Waktu itu namanya masih make me jobat. Make me jobat. Buat gue kayak gambar jobat. Maksudnya gitu loh. Dia emang nunjukin kalau gue waktu itu niru. Gue gak ngumpet-ngumpetin. Nah, ikut akhirnya syuting di Trans TV. Nah, disitu akhirnya gue duo tuh sama Dino. Jalan-jalan sampai akhirnya ada audisi. Tapi ini audisi-nya audisi pelawak, bukan pesulap. Audisi lawak. Audisi lawak itu namanya Orang Lucu Indonesia. Ya, pokoknya itu program yang sebenarnya gak ada yang tahu sih itu. Sama program Petualang juga jauh lah. Pokoknya orang tahu langsung setualang di program gue itu. Wah, kacau lah pokoknya. Disitu akhirnya gue terjun di audisi itu tuh. Tahun 2013 apa ya? Enggak salah. 2013 tuh, orang lucu Indonesia. Men sih? Itu juga. RCTI. Oh, ada ya? Ada. Kan lu aja gak tahu, Ud. Ya, aku gak tahu asli. Ada. Emang acara kacau, Ud. Itu setelah ada master, Ud. Dino itu The Master Season 3 ya kalau gak salah ya? Dino, Boris, 3 atau 2 sih? Itulah apanya. Ya, setelah itu, ya itu si Dino ikut orang lucu Indonesia. Nah, lolos. Mungkin lolos itu karena mungkin waktu itu Dino udah punya kenalan dong. Orang RCTI. Karena kan dari The Master kan? Lolos. Nah, dari lolos itu akhirnya gue sempat di karantina, pelajar. Yang gue pelajarin akhirnya dari pelawak-pelawak. Dan ternyata, magic yang gue jalani itu susah, Ud. Susah banget, Ud. Lo mau kayak gambar jobat, tapi panjang, dengan banyak rutin itu susah banget. Nah, situ gue kayak nyesel, anjir. Ini susah banget, coy. Magic comedy itu sebenarnya susah. Kalau lo gak perbal, kan disitu kan lo bikin, lo tau sendiri lah. MMP kayak gimana kan? Akhirnya kan selama masuk orang lu di Indonesia, ganti nama jadi Make Me Power kan? Itu pun namanya gak jelas lah. Namanya maksa-maksain Make Me Power buat lo kekuatan nih. Tadi, kokohnya gak jelas lo, kokohnya gak jelas. Nah, lolos dari situ, gue Make Me Power itu juara lima. Juara lima. Gak dapet apa-apa. Nah, sepi jobnya, tapi udah masuk ke manajemen. Sepi lah jobnya. Akhirnya, 2 tahun, gue sama Dino, eh 3 tahun kalau gak salah. Itu, Dino istrinya amil, mau lahiran. Ya, kan gak ada duit dong MMP. Dapat tawaran, jadi asistennya dari producer, DC. Ngobrol. Gue bilang, yaudah gak apa-apa, Din. Gue tau kok kondisi lo ke gimana. Tapi gue gak minta, MMP jangan dibubarin. Biarkan gue cari mengganti lo. Sampai akhirnya dapetlah, Okon, Ocon. Nah, ternyata. Gue gak tau ya, rejeki gak ada yang tau sebenarnya. Ternyata, Dino lancar dari DC, setelah Ocon masuk, sama MMP, MMP jalan. Jawabnya lumayan. Udah banyak lah, Alhamdulillah banyak lah MMP. Dan gue ngerasa, wah mungkin rejeki dari Ocon kali. Atau mungkin rejeki gue, ketemu rejeki Ocon, ketemu ngantep lah. Mungkin gue gak tau. Cuma yang gue sesali adalah, ketika gue terjadi di Magni Power. Ilmu sulap gue, turun. Sampai akhirnya kenapa setelah gue udah masuk beberapa TV, program TV, acara, kok gue masih terjun di dunia kompetisi? Kan banyak Magisinya-Magisinya kalau udah masuk TV, gak mau ya, gitu-gitu-gitu ya. Iya, ego-nya waktu yang ngerasa gengsi, terus malu. Kalau gue gak, kenapa? Gue bisa mengasah skill gue yang gue pernah gue pelajari itu hanya di kompetisi. Nah, sekarang di kompetisi itu, gue udah gak turun di stage. Akhirnya yang gue pelajari adalah di close-up-nya. Kenapa? Karena kalau stage itu, lo gak bisa instan. Bahasanya ya, lo gak bisa belajar instan. Misalkan lo bikin rutin, lo gak bisa instan. Misalkan berapa minggu lagi ada kompetisi, lo gak bisa satu rutin itu lo main secara instan. Itu berantakan banget. Akhirnya gue masuk ke close-up, dimana dengan kesibukan gue sama MMP, gue masih bisa selipin pelatihan untuk si close-up. Nah, banyak yang ngomong gitu. Lo ngapain sih lo terjun masih di kompetisi-kompetisi? Gue kan udah artis. Orang banyak yang ngomong gitu lagi. Gue bilang, gue bukan artis. Gue cuma penghibur doang. Tapi gue terjun ke seni sulap, itu kayak passion gue. Gue bisa melakukan magic atau sulap itu di kompetisi. Cinta banget. Gue cinta banget gue sama sulap. Nah, karena cinta sama sulap, makanya semua gue pelajarin. Tapi gak gue fokusin. Yang gue fokusin tetap state magic. Nah, kalau yang sekarang ini, ya gue fokusin ke komedi. Tapi, ya komedi gak lucu-lucu banget. Tapi setidaknya menjadi salah satu, apa ya, salah satu magic yang akhirnya banyak ditiru. Lo ngapain niru MMP, walaupun alasan lo niru gambar jobat. Kenapa gak dari awal aja lo bikin? MMP aja baru lo bikin duo-duo-duo kayak begitu. Apain? Iya, iya, iya. Oke. Kalau... Gue sebenarnya pakein duonya tuh kayak Pantain Taylor. Pengen keren, ya. Pengen terlihat pintar gitu ya. Kalau jadi... Iya. Ini banget. Betul, Ud. Betul. Betul banget, Ud. Kalau lo gak jadi magician. Iya. Sekarang tuh lo jadi apa sih? Kan tadi, kalau jadi asuransi lo tolak. Iya. Kalau kira-kira kita mundur nih, lo gak jadi magician, udah jadi apa lo sekarang? Kalau misalkan gue gak jadi magician, pasti gue jadi pengusaha. Pasti gue akan berdagang lah bahasanya. Karena, dulu emang gue doyan dagang, Ud. Sebelum gue tau alat sulap, gue dagang-dagang kayak... ngambil barang nih. Dulu jaman sepeda, gue jual-jual gear-gear sepeda, Ud. Di jaman kaskus. Jadi gear sepeda, terus rantai sepeda. Jadi barang-barang gue, gue dapet, gue jual. Jaman-jamannya sepeda. Terus, pokoknya sebenarnya, gue emang tipe yang gak suka... Gue mikir gini, Ud. Gue mikir adalah, gue tipe orang yang suka, gak suka sama aturan. Maksudnya, kayak gak bisa diatur lah bahasanya kayak gitu ya. Gak bisa ngikutin aturan. Kayaknya gue gak mau terjun ke kantoran. Gue mikir, dari dulu adalah, gue pengen punya usaha sendiri, dimana gue bisa buka lahan pekerjaan. Itu dari dulu, sebelum gue jadi magician ya. Sebelum gue jadi magician, gue pengen kayak gitu. Sampai akhirnya gue pernah lah, kerja event-event lah. Event-event yang sehari bayar 200 ribu, 300 ribu. Pernah juga gue ikut I.O. sebagai crew-crew-an doang gitu. Untuk event. Itu tuh kalau gak salah, ada 11 kota. Satu kotanya gue cuma dibayar 150 ribu. Murah. Parah sih. Cuma disitu, gue mikir adalah, gue bukan bayaran, gue jalan-jalan ke 11 kota. 11 kota. Itu, yang akhirnya gue ambil itu. Karena kalau misalkan kita ngomongin masalah, ngomongin masalah materi, lu 11 kota, satu kotanya itu, lu nginep. Jadi dua hari nih, lu berangkat, nginep, besok pulang. Lu cuma dibayar 150 ribu. Siapa yang mau sih, Ud, dengan bayaran kayak gitu. Tapi disitu gue mikir adalah, gue gak mau, bukan nyari materi nih. Lu disitu mau senang-senang. Karena ketemu waktu itu jaman-jamannya Badung ya, jaman-jamannya Badung. Ketemu teman-teman yang Badung juga. Jadi kerja, punya duit, duitnya itu langsung dipake. Buat jajan-jajan, gak jelas. Buat ngabok gitu loh. Jadi pake udah gak jelas. Tapi seru loh. Wih, rame-rame. Kita ke 11 kota coy. Dari satu kota yang sempet ribut antara peserta sama panitia, berantem kayak tawaran gitu. Pernah lu gerasain kayak gitu. Akhirnya gue mikir, oh gue gak mau nih, kerja orang-orang kayak begini. Setelah gue jalanin, akhirnya gue ke pusulap. Akhirnya apa? Gue ketika jadi pusulap, gue bisa buka lahan pekerjaan, yaitu lah, nge-crewin ke gue gitu. Kita kan salah satu, salah satu, ini dong, apa, salah satu lahan pekerjaan dong. Lu kerja mau gak? Mau gak sama gue? Nih, bayaran segini. Itu akhirnya cita-cita gue akhirnya mikir situ. Kalau misalkan gue gak jadi magician, gue mungkin akan jadi pengusaha. Dimana, target gue adalah gue buka lahan pekerjaan. Toh lu udah jadi pesulapun, kan sekarang tetap ngebuka lahan pekerjaan buat orang ya? Iya, tetap. Win atau apa? Iya. Karena, karena ya, kalau orang yang bisa ngomong gini, sebenarnya gue yakin nih, orang udah jalanin profesi ini udah lama. Makanya gue bisa bilang, lu gak bisa jadi pure magician. Lu harus punya pekerjaan yang lain. Ya. Gue bisa ngomong gini, karena udah gue rasakan. Iya, iya, iya. Tapi, waktu dulu, waktu pertama kali gue terjun ke seni sulap, sampai akhir gue mau ngerima show, pikiran gue apa? Gue mau jadi pesulap doang. Gue gak mau dagang, gak mau usaha, gue kaya gue jadi pesulap. Ya, kayak gitu lah. Tapi berjalanan waktu, gue salah. Lu harus punya usaha di samping seorang magician. Kenapa? Lu bisa mempercantik magic lu, mempercantik penampilan lu, dari pendapatan perusaha ini. Jadi, kayak subsidi silang lu. Iya, iya, iya. Betul. Nah, gaji dari pesulap ini, lu tabung. Wah, pokoknya sebenarnya, gue sangat setuju sih, sama orang-orang yang, iya, sekelas raw medal pun, seperti itu. Iya. Akhirnya raw medal bisa naik lagi, seperti sekarang. Karena apa? Karena magicnya salah. Karena usahanya dia. Dan magician di mata gue, yang bener-bener survive, dari bawah, sampai dia berantakan, terus usaha lagi, terus jadi raw medal. Raw medal, wah, itu orang, gue gak tau kenapa, bangkit orang, hebat sih, mentalnya, baja banget. Itu yang gue liat, karena gue kan berapa tahun, kenapa raw medal, gue tau banget dia. Bikin namanya kabar sulap, buat majalah, itu semua pakai duit ya, gak ada untungnya. Wah, Roli, Maxi, ngerjain, digaji sama dia. Apa yang dapetin sama raw medal? Gak dapet apa-apa, gak dapet duit. Tapi apa? Experience dia akhirnya dapet. Sekarang lu liat, raw medal kayak gimana. Wah, mantap lah. Ngerti kok. Pokok raw medal itu, ngeri coy. akibat. Gitu ya. Akhirnya orang yang taunya cuma, ngom medal, master hand, fast hand, fast hand. Wah, sekarang kokoro medal, wah, masternya Feb-Fabku, juragan-Fabku. Wah. Siapa sekarang yang gak kenal Feb-Fabker? Iya kan. Siapa gak kenal Feb-Fabker? Feb-Fabker aja, berdiri Feb-Fabker aja, gue tau. Kita hanya kumpulan anak-anak ikut kompetisi, feb, akhirnya kejadian jadi kayaknya begini, wah hebat sih emang dia tuh bangun nyuruh medal tuh gue hebat, karena gue tau ya, karena gue tau dia tuh kayak gimana, tuh orang hebat banget, mantep sih, mantep banget. Ketika pecah kayak gini pun, dia gak stuck, dia tetep jalan nih, usaha ini, 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 wah itu mentalnya doi tuh canggih. Terus udah lupa dong sama seni sulapnya, jadi seni sulapnya gak ditinggal kan Ud? Masih. Gak ditinggal, malah makin cantik gitu kan. Tuh, oke kalau mau jadi magician coy, eh temen-temen yang nonton CKTP, jadi magician boleh, tapi cari cuan yang lain, biar magic lu makin mantep. Taingan magic sekarang ketat banget coy, gak semudah dulu, sekarang mah, lu nonton Youtube nih, 345 Matrix, wis gue bisa nih, bikin kartu nama, Bukasio, anjay.